Padi wangi MRK-76 adalah hasil kacukan antara titisan K-72 dan bakat wicak wangi. Titisan K-72 adalah imbrida dari induk yang mempunyai suber wangi serta mempunyai morfologi pohon yang tegan dan ciri-ciri lebih baik yang diperlukan terutama ketahanan terhadap penyakit karak. Bakat wicak wangi pulau ditanam oleh petani dicuhika tetapi rintang terhadap penyakit karak. Tekstur nasinya sama dengan fariti jasmin yang lembut, melekit dan berketul-ketul. Kacukan antara kedua-duanya dijalankan pada musim utama tahun 2000-2001 yang bertujuan meningkatkan hasil. Tekstur nasi dan aroma serta kerintangan terhadap penyakit karak tangkai. MRK-76 mempunyai pohon tegal serta tegap dengan daun pengasuh yang panjang dan tegak manakala matang sekitar 110 hari selepas disemai. Pokok MRK-76 dengan ketinggian batang sekitar 100 cm. MRK-76 adalah sederhana rintang kepada karak. Melah juga sederhana rintang kepada serangan bena peran dan hawar daun bakteria selain hawar seludam dan penyakit merah virus. Menariknya padi MRK-76 ini adalah ia berbau harum pandan bermula dari umur sebulan ke atas sehingga masak jika kita melewatinya, ngerasnya jika kita masak berbau harum dan juga enak nasinya dimakan. Terima kasih.